Bawasanya Pak Prabowo ini ketika sudah jadi presiden, coba saya mengingatkan saja, tapi saya yakin beliau kan. Bawasanya Pak Jirinan ini jadi presiden untuk semuanya, bukan untuk pendukungnya Pak Jirinan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saudaraku, saya bisa cintai bangsa setanayat dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim pada malam hari ini, saya bersama dengan Piyo, Gus Abbas, dan Pak Jirinan. Saya ada acara di Gedung Banteng, Pak Jirinan Mas. Sehat, Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini, Gus Abbas, sebagai Keduamu Persatuan Perjuangan Wali Songo Indonesia, dan Panglima Laskasa Bililah Pusat. Bagaimana kita ketahui, Gus, bahwa saat ini pas ke Pemilu, situasi masih terlihat panas lah ya. Dari kuku yang kalah secara rilkon ya, sementara kan masih rilkon. Di rilkon itu pihak yang kalah, khususnya 01 dan 03, terlihat masih panas, masih merasa banyak kecurangan dan lain sebagainya. Saya kira, Gus Abbas, mungkin perlu, apa namanya, statement pendapat, khususnya untuk seluruh anggota Paskar Sabirillah di Indonesia, dan juga umumnya untuk masyarakat Indonesia, bagaimana kira-kira mensikapi Paskar Pemilu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Gus Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukurillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 tadiר700 . M Karena saya faham, mengerti bahwasannya di PWI ini, pilihannya beda-beda. Nomor dua, saya punya jamaah dan punya masyarakat. Pilihannya juga beda-beda. Jadi saya tidak mau menyasiti hati mereka. Sehingga saya juga kerap kadang-kadang saya ditanya, terus pandangan ini siapa. Saya bilang itu rahasia. Rahasia saya. Ada lagi yang bagus. Terus, itu kira-kira calon presiden yang paling bagus menurut Sampai. Saya jawab, calon presiden yang terbaik menurut saya adalah calon presiden yang dipilih oleh kalian. Karena orang, tidak sekali-kali orang dicalonkan menjadi calon presiden, dipercaya untuk menjadi calon. Hanya calon presiden, tidak berwakil presiden. Kecuali orang itu adalah orang yang terbaik. Maka dari itu semuanya baik. Cuma kan ada mayoritas, ada minoritas. Ada terbaik prioritas, ada terbaik menurut saya. Semuanya terbaik. Semuanya baik. Jadi seumpama dari 2001, Pak Muhaymin Iskandar juga background-nya itu adalah nahtudu ulama. Kemudian juga Pak Anies Mahlubas Medan, itu juga background ke Islam. Kemudian juga ada lagi 02, Pak Prabowo itu adalah, belum memiliki ketegasan karena background- background militer, tetapi juga dekat dengan orang ulama. nomor selanjutnya kemudian, terutama Mas Gibran. Mas Gibran itu, kalau itu kotorannya Pak Jokowi, Pak Jokowi ini adalah presiden yang sangat dekat sekali dengan para ulama. Para keitan selalu mendukung nahtudan ulama. Nomor selanjutnya, kemudian, apalagi Pak Ganjar dengan Pak Mahfud. Pak Ganjar itu orang yang sangat layak sekali untuk menjaga Indonesia ini, menjadi calon presiden, yang bisa dijagung oleh orang kita. seperti Pak Mahfud, Bukun Bersantrennya, Bukun BNU, artinya semua calon itu, menurut saya, bagus dan kredibilitasnya semua bagus. Cuma kan ini, setelah dipilihkan, ada mayoritas sekarang yang jadi adalah, mungkin ini kesempatannya Pak Gradowo. Maka saya menghimbau kepada seluruh anggota PMI dan NASCAR, dan khususnya menghimbau kepada rakyat Indonesia, sudah lah, karena memang itu, karena memang itu, memang yang penting dan itu, atau persikungan Pak Gradowo itu adalah, memang jadi, ya, kita terima, kemudian juga saya minta kepada yang tidak jadi juga tidak usah berkecil hati, kemudian juga yang jadi juga tidak usah cuma, karena dia harus menolongkan diri, kemudian, sebab ini adalah kemenangan, kemenangan rakyat. Karena ini pemiru, ini adalah pesta demokrasi rakyat Indonesia. Maka tadi tidak usah jadi masalah. Tidak usah menjadi perpecah belahan, pada seluruh rakyat Indonesia kita merapat lagi kepada, kepada bineka tunggal ibu, tanpa silat, kesatuan dan bersatuan rakyat Indonesia, kalau bagi umat Islam, ukhwa Islamianya mulai dibangunan. Ya, jadi tidak usah ada istilah-istilah yang bisa menyebabkan perpecah belahan antara rakyat, perpecah belahan antara umat, apalagi mengataskan sesuatu yang tidak bisa disarankan. Maka dari itu, saya minta pada masyarakat Indonesia, kalau seumpama ada, satu gerakan-gerakan yang, seumpama yang mengarah pada hal-hal yang destruktif, untuk bisa membahayakan bangsa ini, ya, kita sebagai rakyat Indonesia, tidak usah ikut tikurkan lah. Tidak usah terprovokasi lah. tidak usah terprovokasi. Yang penting, kita pemilu, siapa yang menang, itu yang diterima. Siapa yang menang, itu adalah presiden kita. Dan jika kita sudah bicara presiden, itu berarti lambang ternyata. Itu milik kita semua. Walaupun kita pilihannya beda, tapi presiden adalah milik kita semua. Dan itu lambang kedaulatan paket. Nanti juga dalam perjalanannya Pak Prabowo, mari kita dukung sampai lima tahun sampai selesai. Mudah-mudahan beliau sehat, mudah-mudahan beliau itu diberikan, apa namanya, kekuatan, lahir dan mati, juga Mas Ibran juga sama. Diberikan satu jalan yang baik, di dalam menata negara ini, supaya lebih baik daripada sebelumnya. Kita doakan saja. Itu yang paling baik. Jadi tidak usah, apa namanya, mentang-mentang kita, tadinya tidak memilih beliau, kemudian kita provokatif. Provokatif lah, kepada masyarakat, atau tidak mendukung, jangan sebab itu. Ini negara ini milik kita semua. Sebab apa? Sebab kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia itu lebih penting daripada pemilu itu sendiri. Siapapun yang jadi presiden, itu adalah lambang kedaulatan rakyat, tidak boleh dijaga-jaga lagi. Tidak boleh digores, siapa yang menggores, lambang kedaulatan rakyat, itu berarti menggores dan menukai seluruh api rakyat Indonesia. Siapapun orang yang menang dalam pemilu ini, itu adalah presiden kita, bukan presiden golongan. Tapi itu sudah menjadi presiden kita. Itu kita harus legowo. Seperti itu, kita harus secara berpikir, harus dewasa. Jangan bisa diprovokasi oleh orang-orang yang tidak terang punya kepentingan yang, apa, kependingan-kepentingan yang kita kagak-kagak tidak faham kepentingannya apa. Dan memprovokasi masyarakat dengan satu tindakan-tindakan yang deskriptif. Yang kalahkan masih ada kesempatan lagi. Lima tahun ke depan masih ada. Tidak bisa. Kita berkompetisi. Demokrasi itu berkompetisi. Demokrasi itu bukan untuk perbusuan. Demokrasi itu adalah untuk apa? Untuk berkompetisi menjadi yang paling baik. Paling baik di antara yang terbaik. Jadi ketika itu dimilih oleh rakyat, dimilih oleh masyarakat. Kesempatan kemarin Pak Cokowi sekarang mungkin, kesempatannya Pak Kau. Bisa kesempatan kepada beliau, kita doakan sampai selesai masa jabatannya lima tahun, kita kawal, kita bentengi, kemudian kita lindungi. Karena itu nanti beliau, kalau memang sebesar ada yang menang, insya Allah beliau menjadi lambang negara Indonesia yaitu presiden. maka tidak boleh ada yang mutaktik, tidak boleh ada yang menjatuhkan, tidak boleh ada yang melukai, tidak boleh ada yang menjelek-jelekkan. Sebagaimana selalu saya bicara tentang masalah Pak Cokowi. Pak Cokowi, saya bicara Pak Cokowi bukan persoladiti, tapi Pak Cokowi sebagai presiden lambang negara. Tidak boleh dijelek-jelekkan. Pemerintah yang sah itu. Yang aneh ini, yang ikut samperis kan Pak Prabowo. Iya. Ganjar. Tapi hari ini nih, sampai tadi siangkus, ada gerakan demo, ingin memaksulkan presiden Cokowi. Ini aneh. Sudah pilpres masih ada ya. Jadi begini, jadi mungkin ada sebagian orang yang berasumsi bahwa bahwasannya kemenangan Pak Prabowo ini sangat dipengaruhi oleh kemisaran nama Pak Cokowi. Ya mohon maaf, sampai sekarang juga apa namanya tadi. apa yang diinginkan, itu wakil daripada PDIB, partai PDIB itu, ternyata kan istilahnya kan itu, suaranya kalah oleh akumatan Pak Cokowi. Sehingga ada yang seperti itu. Mungkin dari situ, mungkin sehingga, mungkin ada satu, apa namanya, yang tidak suka. Ya menurut saya, tidak usah lah berlaku lagi. Buat akkologi. Sudah pilpres sama apa? Sudah pilpres dan beliau juga sudah-sudah mau selesai. Artinya, biar Pak Cokowi landingnya itu bagus. Biar landingnya itu baik, sehingga beliau juga menatanya baik, datangnya dengan baik. Itu cara kita orang-orang Indonesia. Jadi punya kesantunan sosial, punya cara-cara yang baik, punya cara-cara dan adab-adab yang harus dipenuhi ketika kita itu hidup bersama orang lain dan menghadapi satu problem itu. Adabnya itu sudah diajar kepada para ulama, para orang-orang lewat dan luar kita. Jadi jangan melakukan, jangan melakukan sesuatu yang provokatif, yang itu datangnya dari luar, apalagi kadang-kadang datang dari pentingan luarnya. Karena Indonesia ini, itu saya pernah baca dalam satu, dalam satu kondisian itu, misalnya, ketika Indonesia itu pilpres, itu yang ikut serta dari dua negeri banyak sekali. Karena ada banyak ambil. maka tetapi kita sebagai rakyat Indonesia, jangan sampai maulah diperbuat seperti itu di konten pantingan disebut bahwa kita, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, kita dengan pemilu, pilih presiden. Kita pilih calonnya, kita pilih presidennya. Siapapun yang jadi, kita terima. Yang tidak jati, mari kita merapat, kita dukung yang jati. Pemilu sudah selesai, tidak ada istilah dukung sini-dukung sini, tapi kita mulai merapat kepada siapapun presiden yang jati. Demi untuk Indonesia. Menghargai proses demokrasi. Nah, itulah proses demokrasi. Itu harus dihargai. Itu adalah cara-cara meluhur kita sendiri. Tapi, ya itu tadi. Nampaknya, ada kelompok masyarakat yang memang sengaja ingin gaduh bus dengan aksi unuh rasa, menggantar pemaksudan jatuh. Nah, aparat TNI Polri tentu adalah pihak yang paling di depan untuk menjaga keamanan dari pihak-pihak yang ingin gaduh. Seandainya, aparat baik TNI maupun Polri misalkan untuk bantuan dari pihak masyarakat sipil, misalkan diantarnya Laskar, Sabilillah, itu siap untuk membantu TNI Polri-Kolri. Jadi, sebetulnya, itu kan Indonesia kan punya alat. Saya kira untuk menghadapi kelompok-kelompok itu, enggak usah kita bantuan sama orang lain, pun seolah TNI bisa. Tapi kalau seumpama Laskar Sabilillah, itu kalau untuk bangsa, bukan untuk personaliti, untuk bangsa, untuk rakyat, untuk bangsa, untuk keamanan bangsa, ya apapun harus dilakukan. Tidak mesti masalah yang berkaitan dengan Presiden. Kita siapkan. Demi keuntuan NKRI. Demi keuntuan, demi persatuan, demi supaya Indonesia kita butuh. Kita sebagai rakyat Indonesia, kepada masyarakat Indonesia, sudah lah, kita sudah milih Presiden. Walaupun Presiden itu tidak sesuai dengan yang Anda pilih, tapi juga yang lain banyak memilih. Jadi artinya, ini mayoritas rakyat Indonesia itu kebanyakan milih Pak Prabowo. Inilah kesempatan terakhir. Dia, lima tahun, kita jaga, kita lindungi, kita kawal, kita dukung. Dan mari kita yang berbeda-beda, kita hilangkan perbedaan itu, kita hilangkan pertikaian itu, kita merapat cuma ke Pak Prabowo. Sehingga, apa namanya, mengusung, mengawal beliau, mengawal beliau sampai lima tahun untuk membangun Indonesia, membangun bangsa negara kita. Jangan sampai negara dan bangsa ini hancur, karena ulah orang-orang ini juga membangun. Terakhir, mungkin agak besar, untuk satu pihak yang menang, Pak Prabowo, dan dua, untuk pihak yang kalah, Pak Prabowo, dan Pak Prabowo. Kalau untuk Pak Prabowo, saya kira, saya bisa mencoba satu saja. Bahwasannya, Pak Prabowo ini, ketika sudah jadi presiden, coba saya mengingatkan saja. Tapi saya yakin beliau, bahwasannya, Pak Jedengan ini, jadi presiden untuk semuanya. Bukan untuk pendukungnya, Pak Jedengan. Maka, untuk semuanya. Pak Jedengan ini, presiden Indonesia. Bukan presiden pendukungnya. Atau bukan presiden partainya. Tapi presiden semua rakyat Indonesia. Maka dari itu, di dalam nanti penerapan tentang masalah apapun, baik pembangunan, pemerataan ekonomi, atau pemerataan masalah hukum dan keadilan, itu jangan tebang pilih. Jangan tebang pilih. Jangan sampai seumpah-umpah mentang-mentang dukung, salah dibela, tapi kalau yang tidak dukung, benar juga harus disalahkan. Jangan seperti itu. Maka buat masalah adil-adilnya, seperti apa yang disarankan baginda Rasulullah SAW, disarankan kepada Allah SWT, InsyaAllah, kalau seperti itu, nanti akan menjadi orang yang halimu, jadilah Allah SWT. Di akhirat nanti akan ibanul adil. Iban yang adil, yang tetap konsisten terhadap penegakan hukum, konsisten terhadap satu kebenaran. Jadi artinya, jangan sampai ada satu, apa namanya, ada satu, apa namanya, satu sikap-sikap, sumpah-sumpah, presiden yang terbawa oleh arus eforia yang terjadi pada masa kini, seumpama terjadi ada, seumpama ada yang pro, ada yang kontra, kemudian, kemudian seumpama Pak Prabowo, itu presiden ini kemudian menangkap salah satu. Ketika rakyat ignorisa, ya sudah, wala taj'al walaupun mereka itu bukan, tidak mendukung panjirinan, tapi ketika masalah keadilan itu sekalian. Itu, itu insyaAllah orang semacam itu akan diberi oleh Allah SWT. Kemudian untuk Pak Hanjar, dengan Pak Muhaymin, ya, sudah lakukan. Kemudian, saya minta kepada panjirinan untuk bisa meredam para pendukungnya, dan juga memberikan kedewasaan politik kepada pendukungnya untuk segera, ketika sudah dilantik, Pak Prabowo menjadi presiden, pendukung 01 dan 03 itu untuk alangkah bijaknya, alangkah baiknya. Langsung dari, langsung dari Pak Muhaymin dan Pak Anies, langsung dari Pak Ganja Terwafud, mari kita merapat kepada presiden. Karena beliau itu sudah bukan calon presiden. Beliau memang dulu calon presiden dari kelompoknya, tapi sekarang sudah menjadi presiden Indonesia. Kita rakyatnya, mari kita harus mendukung. Kita harus melawan, kita harus membentengi, jangan sampai beliau ini ada yang berukai, ada yang tidak cerahkan. Kita doakan supaya beliau ini dengan aparatnya semuanya itu bisa membangun Indonesia terdapat lebih baik daripada sebelumnya. Itu. Itu saja. Masih ada kesempatan lima ton lagi. Masih ada. Kalau semua mau memperkompetisi, lima ton akan datang masih ada uang. Artinya, tidak usah lakukan. Masih mudah kan? Hal-hal yang destruktif. Ya, banyak. Ya, Pak Ganja. Bagi sekarang ini sudah maksudnya Pak Matur. Ya, kita harus. Yang nom mengalahkan itu. Itu lebih enak dari kita. Bagaimana terungguh, Gus? Ada semuanya. Terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada Pak Prabowo. Saya titip rakyat Indonesia, titip umat Islam, titip agama Islam, titip agama yang ada di Indonesia. Dan titip semuanya. Khususnya ada budaya. Situs-situs harus dijaga. pelestariannya. Sejarah harus dijaga pelestariannya. Jangan saja ada yang membelokkan. Dan yang paling berperan adalah satu Pak Presiden. Kita berada di belakang pancinya. Amin. Sampai, Gus. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam.